Menu makan siang kali ini requestnya pak suami yang habis gajian Rendang daging sapi Dan tumis buncis kuah santan Asli sih pak suami sampe nambah-nambah makannya gengs By the way tadi aku beli di toko frozen food daging sapi yang untuk rendang Tapi malah dikasihnya yang daging semur Karena tadi kondisi dagingnya beku jadi aku gak bisa ngecek Nyampe rumah sedikit kecewa jadi cuma setengah kilogram daging sapi yang bisa aku masak Lanjut daging sapinya aku mau rebus bareng jahe dan daun salam Ini tinggal direbus sampe daging sapinya empuk ya gengs Sambil nunggu aku mau bikin menu buat anakku Disini aku mau tumis dulu bawang putih, lada bubuk, kemiri, dan garam yang udah aku haluskan Bumbunya udah harum dan matang Lanjut aku masukin sayuran Disini aku pake wortel, kembang kol, dan baso Ditumis sebentar lanjut aku tambahin air secukupnya Ini tinggal dimasak sampe wortelnya empuk ya Kalau udah terakhir aku tambahin kaldu jamur dan potongan daun bawang Nah ini menu sayur untuk anakku sudah jadi Capcai sayur Lanjut ke daging sapinya gengs Ini udah aku rebus kurang lebih satu jam Biar cepet empuk kalian bisa ngerebus daging sapinya dengan presto ya gengs Nah lanjut untuk bumbu rendangnya Disini aku pake bumbu rendang instan dari rendang gadi Ini tuh bumbu andalanku kalo bikin rendang Gak usah ribet-ribet lagi ulek-ulek bumbu Ini tuh tanpa bahan pengawet dan tanpa MSK Dan tahan selama satu tahun di suhu ruang Satu bungkus tuh dapet dua bumbu Pertama kita masukin dulu nih bumbu rempahnya By the way bumbu rempahnya ini tuh menggunakan lebih dari 10 rempah asli Indonesia Jadi hasil rendangnya itu mirip banget guys sama yang dibuat orang minat Bumbu pertama tadi udah dimasak sampe airnya menyusut Lanjut aku mau masukin bumbu yang kedua Ini tuh minyak kelapa Jadi kalian gak usah ribet lagi nambahin santan Dan gak usah ribet lagi untuk ngulek kelapa sangrai Nah ini daging rendangnya udah matang Serius sih aroma wanginya itu kemana-mana gengs Langsung kita taruh ke dalam piring Dan lanjut aku mau bikin menu yang kedua untuk makan siap Pak suami tuh lagi suka banget guys sama sayur buncis yang dikasih kuah santan Untuk bumbunya ditumis dulu Semua bumbunya udah aku tulis di atas Tinggal ditambahin aja nih air, garam, gula, dan kaldu jamur Untuk santannya disini aku cuma pake 1 centong sayur aja ya gengs Kalo diliat dari bumbunya ini lebih mirip lode gak sih gengs Dan untuk sayurannya disini aku cuma pake buncis dan wortel aja guys Yang dipotong panjang kayak gini Ini tinggal dimasak sampe buncisnya matang ya guys Kurang lebih tuh kayak gini Mumpung masih panas langsung aja kita taruh ke dalam mangkuk Karena kedua menu udah mateng semua Langsung aja nih aku bawa lauknya ke depan teras Pak suami udah nungguin sama nasi angetnya gengs By the way untuk bumbu rendang instan dari rendang gadi Kalian bisa langsung klik ranjang kuning ya gengs Hari ini tuh pak suami bersemangat banget buat makan siang Karena pengen banget makan sepuasnya pake rendang Katanya sih lauk sebanyak ini mau dimakan sekaligus guys sama pak suami Nah favoritku tuh kalo makan rendang tuh wajib bumbunya yang melimpah Serius sih ini dagingnya empuk banget dan bumbu rendangnya tuh nikmat banget gengs Buat kalian yang pecinta rendang daging sapi Wajib banget sih nyobain bumbu rendang instan dari rendang gadi Karena bumbu rendangnya ini loh gengs medok banget Dimakan pake nasi anget kayak gini aja udah nikmat banget gengs Pak suami tuh sampe lahap banget makannya Perpaduan dengan buncis kuah santan yang pedas Dan rendang daging sapinya yang mantep Buuh ini nikmat banget By the way beneran aja pak suami sampe nambah-nambah daging rendangnya Ini sesekali makan bisa habis setengah kilogram rendang sapi Oke semua aku mau lanjut makan siang dulu ya Semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa Sampai jumpa